Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, selamat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, teman-teman, kemarin di video saya mengenai cara mengundang rezeki menggunakan hukum tarik-menarik, Alhamdulillah, responnya sangat bagus sekali ya. Alhamdulillah, banyak diantara kamu yang bahkan langsung mendapatkan hasil secara instan menggunakan cara yang saya share atau ajarkan di video kemarin. Nah, bagaimana dengan keadaan kamu saat ini, teman-teman? Apakah kamu sudah tidak sabar lagi nih untuk menggunakan hukum tarik-menarik kembali untuk hal yang lain? Benar, hari ini kita akan langsung aja mempraktekan hukum tarik-menarik lagi, praktek kembali bersama saya, cuman bedanya, kali ini kita akan mempraktekan hukum tarik-menarik untuk permasalahan jodoh. Kayaknya bagi kamu yang sudah semangat banget nih, sudah semangat 45 untuk mengganti video ini kemudian nonton, ada permasalahan ya dengan satu hal yang disebut dengan jodoh. Kalau memang iya, ayo, bersama dengan saya, ayo kita langsung aja praktek menggunakan hukum tarik-menarik untuk mengundang jodoh yang tepat hadir dalam hidup kamu. Penasaran gimana caranya? Ini dia. Langkah pertama yang harus kamu lakukan, teman-teman, jika ingin mempraktekan hukum tarik-menarik adalah diri kamu harus dalam keadaan yang bisa tenang. Sekali lagi, harus bisa tenang. Nah, untuk bisa tenang, biasanya situasinya harus sepi. Coba, lihat kiri-kanan kamu deh. Bisa nggak sih? Dengan kondisi yang sekarang ini membuat diri kamu menjadi tenang 100%? Kalau bisa, bagus. Kita bisa langsung praktek. Tapi kalau nggak bisa, sabar dulu deh. Mampun videonya nanti aja ya. Tunggu sampai diri kamu bisa mencapai situasi sepi 100%. Oke? Nah sekarang, apabila kamu adalah orang yang beruntung, mendengarkan video saya pertama kali di saat situasi bisa tenang, mas bro. Nah, langkah keduanya adalah coba, posisikan diri kamu dengan posisi yang paling nyaman. Coba sekarang tuh. Kayaknya posisi duduknya kurang enak ya. Jangan bungkuk loh. Ayo, jangan bungkuk punggungnya. Tegakkan punggung kamu, santai dulu duduknya. Nyender. Nyender, tenang, ambil nafas, kemudian buang lewat mulut, tenangkan dirimu, dan biarkan saya masuk ke dalam tingga kamu ya. Sekarang saya tahu bahwa selama ini mungkin banyak orang yang hadir dalam hidup kamu yang mohon maaf salah terus gitu ya. Iya mas bro, kenapa sih kok jodoh saya dapat tersalah terus? Penyebabnya tuh apa sih? Nah, tahu nggak penyebabnya apa? Jawabannya, semua dalam hidup ini tidak akan mungkin datang kalau tidak ada yang mengundang. Bener, diundang. Pikiran kita lah yang mengundang apa yang terjadi kepada hidup kita. Apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini, percaya atau nggak, itu adalah buah dari pikiranmu sendiri di masa lalu. Pikiranmu akan menarik segala sesuatu cepat atau lambat. Itulah bahayanya pikiran. Pikiran adalah doa. Jadi kalau ada orang nyebelim, orang nyebelim itu hadir justru kamu yang mengundang. Biasanya dengan cara mengelu. Biasanya dengan cara mungkin kamu bikin orang-orang yang nggak asik. Eh, tiba-tiba mereka datang. Ada juga orang-orang yang tepat, yang bikin kamu happy. Kamu bisa denger suara saya. Kamu bisa subscribe pagar kehidupan. Nggak sengaja ketemu pagar kehidupan. Itu sendiri pun, gara-gara pernah diri kamu menginginkan, aduh, saya pengen deh dengeri motivasi yang keren. Eh, ketemu sama Tuhan diizinin pagar kehidupan. Jadi semua yang hadir dalam hidup kamu, ada yang mengundang. Syabat dirimu sendiri. Jelas ya? Nah sekarang, tugas saya adalah menuntun kamu untuk mengundang jodoh yang tepat dengan izin Tuhan. Coba sekarang gini deh. Saya minta tolong, sekarang tolong kamu kejamkan mata. Kejamkan mata. Dengan mekejamkan mata, saya akan lebih bisa fokuskan diri kamu untuk mengembara. Mengembara dalam pikiranmu sendiri. Siap ya? Sekarang saya ingin coba dengan posisi duduk yang sudah rileks. Ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Ambil nafas sekarang. Kemudian hembuskan secara perlahan-lahan melalui mulut. Sekali lagi, ambil nafas melalui hidung teman-teman yang dalam sedalam-dalamnya. Kemudian hembuskan lagi lewat mulut pelan-pelan. Nah sekarang, saya ingin kamu membayangkan segala sesuatu yang saya suruh kamu untuk membayangkan ya. Sekarang kamu lihat nih. Kira-kira jodoh idaman yang kamu inginkan itu seperti apa sih? Coba sekarang kamu bayangin. Bayangkan dalam pikiranmu kira-kira jodoh yang ideal itu seperti apa? Mulai dari tampilan fisiknya dulu deh. Bayangin. Bayangin tampilan fisik seseorang yang kira-kira ini tuh gua banget. Fisiknya dulu aja. Kita bayangin. Ya? Bayangkan secara mendetail mulai dari rambutnya, bentuk mukanya, badannya, warna kulitnya, apapun bentuk fisiknya, kamu bayangin. Udah? Setelah kamu bayangkan, sekarang anggap. Anggap orang yang ada di pikiran kamu barusan yang kamu bayangin tadi itu adalah orang yang dekat dengan kamu. Coba deh, kamu dekati orang itu yang kamu bayangin tadi, kemudian kamu pandangi mata orang itu. Pandangi mata orang yang kamu pandang barusan ini dan bayangkan wajahnya itu tersenyum bahagia ketika kamu memandang mata dia. dan bayangkan juga di tengah senyuman yang hangat yang dia berikan kepada kamu, dia membelai wajah kamu. Dia sayang banget sama kamu, kamu bisa merasakan loh belayan tangan dia di wajah kamu. Kamu tetap melihat senyuman dia sambil merasakan belayan tangan dia di wajah kamu. Kemudian bayangkan dari mulut dia, dia mengatakan dengan penuh kasih sayang, I love you. Dia sayang banget loh sama kamu. Dia sayang banget sama kamu, dia belai wajah kamu. Rasakan deh, rasakan nikmatnya perasaan dicintai oleh orang tadi. Orang itu sayang banget sama kamu, membelai wajah kamu, dan rasanya enak, rasanya didada deh. Rasanya didada bahwa dia tuh sayang banget sama kamu, dan senyumannya tuh hangat banget. Bayangin, kamu rasakan betul rasa sayang di dalam dada itu tumbuh. Aku harus setia hati, biar jerawat gak balik lagi. Lindungi wajahmu dari sebum, bakteri, dan kotoran penyep. Karena senyumnya tulus senyum kepada kamu. Bayangkan itu. Rasakan belayan tangannya di wajah kamu, rasakan. Enak? Hangat? Nah, sekarang kamu ikuti perkataan saya berikut ini. Terima kasih. terima kasih, dan terima kasih. saya bersyukur, orang yang sangat spesial ini. Orang ini luar biasa, dan sangat mencintai saya. Saya bersyukur, karena saya bisa menemukan dia, orang yang sangat mencintai saya, dengan tulus. saya bersyukur, saya bersyukur, karena jodoh saya sudah datang, dan saya bersyukur, karena saya sudah menemukan jodoh, yang saya cintai, dan sangat mencintai saya. rasanya luar biasa, rasanya luar biasa, rasanya enak, rasanya enigma, enak dan aku sudah ketemu jodoh, rasanya enak, rasanya bahagia. Terima kasih, Tuhan saya bersyukur, karena sudah mendapatkan jodoh. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Kamu buka mata. Gimana? Kalau kamu membayangkan dengan jelas, seperti apa yang saya katakan dari depan tadi, rasanya enak ya, rasanya kok, kayaknya saya benar-benar sudah punya jodoh gitu mas bro, padahal saya ini sebenarnya belum punya pacar, atau belum punya kekasih, apalagi istri atau suami, tapi kok saya rasanya sudah kayak, punya gitu ya tadi. Nah itu, itu pertanda diri kamu sudah melakukan dengan cara yang benar. Loh, kenapa mas bro? Karena hukum tarik-menarik itu, bakal bisa dikatakan berhasil ketika kamu melakukannya, kalau kamu sudah merasa bahwa diri kamu sudah memiliki loh hal tersebut. Nah, jelas ya? Nah sekarang gini, praktek berikutnya, itu sama seperti yang saya ajarkan di video sebelumnya, bagaimana cara mengundang rezeki menggunakan hukum tarik-menarik. Praktek berikutnya adalah begini, sekarang coba deh kamu cari di Google, sebuah gambar. Gambarnya apa mas bro? Gambarnya adalah cari pasangan yang sedang kencang dan terlihat mesra. Wiss! Jadi boleh kamu coba tuh cari di Google, cari foto-foto pasangan yang lagi mesra, lagi saling mencintai gitu ya, kumpulin gambar-gambar itu, kemudian kamu print. Jadi gambarnya bukan gambar wanita cantik, atau gambar pria ganteng, enggak. Cari gambar cowok cewek yang lagi mesra, karena mereka yang terlihat saling mencintai. Cari di Google. Boleh berapa aja? Minimal tiga deh. Lebih boleh. Cari. Nanti ketika sudah ketemu, kamu print. Setelah di print, tempel di bagian manapun, di rumah kamu atau di kamar gitu ya, yang mana di bagian itu, pasti hampir setiap hari kamu lihat. Kemudian, di sebelah gambar tadi, kamu kasih tulisan yang gede, tulisannya begini, saya bersyukur karena sudah memiliki pasangan yang saya cintai dan mencintai saya. Sekali lagi, saya bersyukur karena sudah memiliki pasangan yang saya cintai dan mencintai saya dengan kulus. Tulisannya begitu di samping gambar yang kamu print tadi. Harus gede. Itu aja. Nah, nanti, dari gambar ini, sebelum kamu tidur, kamu gunakan gambar ini untuk bervisualisasi atau untuk membayangkan sambil dengerin video saya dari depan tadi. Jadi, ritual yang saya ajak kamu tadi untuk melakukannya, itu di dengerin setiap hari ya. Jadi, mungkin kemarin ada yang nanya, Mas Bro, ini hukum tarik-menarik bisa berhasil dalam berapa lama? Tergantung. Tergantung siapa? Tergantung izin dari yang maka kuasa. Ya? Jadi, kalau misalnya kamu menggunakan hukum tarik-menarik, lakukan terus setiap hari. Nggak usah bosen. Orang enak kok. Iya kan? Enak lagi. Seolah-olah sudah memiliki sesuatu hal yang padahal belum kita miliki. Wah, itu enak banget. Ngebayangin seperti itu itu enak banget ya. Jadi, kamu lakukan ini setiap hari. Nah, kamu juga harus ingat. Mas, ini nggak pantangannya apa? Coba, kemarin kamu yang nonton video saya yang terakhir, bagaimana cara mengudah rejeki, menggunakan hukum tarik-menarik, di situ saya sebutin ada pantangannya kan? Apa itu pantangannya? Yang pertama, kamu tidak boleh bertanya ataupun mengeluh kapan jodoh itu datang. Nggak boleh. Yang harus kamu lakukan, justru menikmati hidup dengan kebahagiaan dengan cara yang paling sederhana. Ya? Semakin dirimu berbahagia dengan hidup kamu, semakin cepat jodoh itu datang menggunakan cara ini dengan di jidupan. Itu fakta. Yang kedua, ikuti tarikan alam kemana alam itu membawa kamu. Kalau seandainya diri kamu pengen baca koran, baca koran. Kalau seandainya diri kamu tiba-tiba ingin pergi ke mall, pergi ke mall. Kemanapun alam semesta itu menarik kamu, ikuti. Jangan dilawan. Karena di situ, skenario dari Tuhan, semesta alam akan berjalan untuk mengabulkan apa yang kamu doakan tadi. Itu dia. Ya? Jadi kalau misalnya kamu menggunakan cara ini, izin Tuhan itu turun, semuanya akan berjalan dengan baik. Makanya dari itu, ayo teman-teman, tunggu apa lagi? Praktekin ini semua. Lihat deh hasilnya. Kalau banyak orang di luar sana berhasil menggunakan cara saya ini, kamu pun pasti bisa kok. Pasti, pasti bisa. Ya? Coba deh, praktekkan video ini teman-teman dan laporkan hasilnya kepada saya di bagian komentar di bawah. Dan juga sekali lagi, silahkan klik jempol ke atasnya kalau memang kamu suka banget dengan video ini, sambil kamu sebarkan juga video ini kepada orang-orang yang jomblo mungkin, yang butuh bantuan percintaan, tapi tidak kunjung berhasil. Siapa tahu, video ini adalah jodoh mereka untuk menemukan jodoh yang tepat, ya? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan. Tetap keep spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.